Halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman Yaitu kabar yang sangat bagus ya Terutama bagi kita semua para F2P atau Pre-to-Play ya Saya sendiri ini adalah seseorang yang bermain game ini secara Pre-to-Play lah ya Nah jadi ini kabar ini menurut saya sangat bagus ya Yang dimana update kali ini Lilith itu mengubah salah satu sistem AOO Yang dimana sistem ini menurut saya sangat menguntungkan ya bagi para F2P Dan juga update ini sangat menguntungkan bagi kingdom yang populasi masyarakatnya atau penduduknya itu sangat ramai Nah gimana kabar update atau sistem yang diubahnya itu Oke mungkin kita coba aja ya langsung baca poin pertama Untuk memungkinkan lebih banyak aliansi berpastisipasi dalam membuat perubahan signifikasi pada peraturan ini Aliansi yang tidak masuk ke dalam top 20 di kerajaan mereka Sekarang bisa berpastisipasi dalam AOO dikelompokkan secara terpisah dengan aliansi lain Yang memiliki level power yang sama Untuk detail persisnya lihat halaman event setelah update Nah jadi di poin pertama ini artinya nantinya itu Walaupun aliansi kita ini tidak masuk ke dalam top 20 Kita itu tetap bisa mendatarkan AOO Jadi memang update ini menurut saya sangat bagus ya Dan sangat menguntungkan bagi kita itu yang powernya itu tidak begitu tinggi Yang belum bisa mungkin masuk ke dalam aliansi-aliansi besar yang ada di kingdom kita Terutama di dalam kingdom 1945 ya itu sangat menguntungkan Yang dimana ini popularitas di kingdom 1945 itu kan sangat tinggi ya Jadi sering sekali itu terjadi itu kekurangan slot AOO di kingdom 1945 ini Jadi dengan update ini ini sangat terbantu ya kingdom 1945 itu Dan para officer di kingdom 1945 yang mengurus bagian AOO Saya rasa melihat update ini juga merasa sangat senang ya Karena mereka itu tidak terlalu bingung lagi itu harus ngerolling slot bagi teman-temannya Karena teman-temannya juga bisa nanti itu bermain juga AOO setiap minggunya Oke kita sekarang lihat untuk poin kedua Nah jadi untuk poin keduanya ini ya peningkatan jumlah teleportasi di dalam seleksi okupertasi Jadi ini ya untuk poin keduanya ini ini hanya perubahan di dalam sistem AOOnya Dimana itu kan biasanya waktu pertama kali kita itu menguasai obelisk itu kan hanya 5 teleport Tetapi setelah update ini itu kita akan mendapatkan 8 kesempatan untuk teleport kayak gitu Nah jadi untuk poin keempatnya ini ya itu adalah pengurangan waktu untuk okuperasi bangunan Biasanya kita kan saat menyerang bangunan musuh nah kita berhasil ini ya tembus Nah biasanya untuk bisa okuperasi itu kan waktunya itu 3 menit Tetapi setelah update ini itu bakalan hanya 2 menit jadi dikurangi 1 menit Nah untuk poin kelima ini juga itu penyesuaian peraturan memperoleh poin energi Jadi poin kelima ini update-nya ini begini ya Kan kalau biasanya waktu kita wari itu trup kita itu kan kalah banyak Atau banyak yang gugur lah yang masuk ke dalam hospital Itu kan akan memboost poin energi kita Nah jadi Lilith itu setelah update ini itu tidak akan memboost lagi Tetapi boost energi ini akan berlaku untuk tim yang kalah poinnya Jadi ketika poin kita itu kalah ya dengan poin lawan Nah maka kita akan mendapatkan boost energi kayak gitu Jadi diubah ya sistemnya Dan untuk poin yang ke enam ya tampilan peta RO series ya mungkin nanti kita lihat aja ya Nah di poin keduanya ini juga yang tadi saya kelewatan ya Nah jadi setelah update ini walaupun kita itu sedang war ya Trup kita itu tidak di dalam bangunan sekarang kita itu bisa telepon Jadi telepon di dalam AOO itu lebih fleksibel kayak gitu ya Walaupun trup kita itu ada di dalam luar bangunan atau sedang war kita tetap bisa telepon Jadi ya lebih fleksibel ya telepon di dalam AOO ini nantinya Nah untuk poin ketujuhnya ini ya secara signifikasi meningkatkan kecepatan penyembuhan unit yang terluka parah Nah jadi mungkin ini nantinya di dalam hospital itu Kita ketika ingin menyembuhkan trup itu waktunya itu dikurangin Berbeda dengan mungkin kalau trup kita itu berperang di dalam kingdom kita aslinya kayak gitu Tetapi waktu kita di dalam AOO itu mungkin waktunya itu udah dikurangin kayak gitu ya Jadi itu lebih hemat speed up healing kita Nah untuk poin ke delapan ya penurunan skor aliansi yang diperoleh dari kunjungan karapan Tetapi skor individu tidak terpengaruh Ya jadi itu skor aliansi kita ketika kita itu biasanya macul itu dikurangin Tetapi kalau skor individunya itu ya tetap ya tidak ada perubahan sama sekali Oke mungkin begitu saja ya update nilis mengenai sistem AOO yang menurut saya itu Ya sangat bagus ya bagi kita para F2P dan sangat menguntungkan kita semua Jadi teman-teman nantinya kalau sudah update ya Yang dimana update ini bakalan dilakukan pada tanggal 25 ya Nah jadi teman-teman nantinya itu boleh siapin satu aliansi Ya untuk nantinya itu bisa AOO ajak gitu ya teman-teman kalian di satu kingdom Untuk AOO bareng jadi benar-benar bagus ya update ini ya Dan juga nanti teman-teman juga jangan lupa untuk membaca syarat AOO nya ya Mungkin saja ya tetap harus ada bendera 10 Nah itu mungkin syaratnya tidak begitu berat Karena teman-teman tinggal minta izin saja kepada King Ataupun officer aliansi Minta saja untuk bangun CF terus itu ya bangun plek Ya ditumpuk-tumpuk saja 10 plek ya Menurut saya tidak bakalan sulit lah itu ya Oke mungkin begitu saja informasi yang ingin saya sampaikan di video kali ini Dan semoga saja informasi ini bermanfaat untuk teman-teman See you to the next video guys Sub indo by broth3rmax